Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya dari perwakilan Prodi Sampai pemetaanan informasi geografis Perkenalkan, nama saya Gia Gustaman Dengan im 20.09.7.06 Video ini dibuat dalam rangka Untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah meteorologi Pada semester 2 ini Tanpa basa-basi lagi Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan dulu secara umum mengenai Unsur-unsur cuaca dan iklim Beserta kriteria alat ukur cuaca dan iklim itu sendiri Unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim itu terdiri dari setidaknya 7 unsur Yang mengacu kepada pernyataan dari Aguado dan Bort pada tahun 2001 Yang meliputi Yaitu Penyinaran matahari Suhu udara Penguapan Tikanan udara Arah dan kecepatan angin Presipitasi Yang merupakan bentuk cair Yaitu Hujan dan dalam bentuk padat adalah salju Selanjutnya Kriteria alat ukur cuaca dan iklim sendiri Ada beberapa peralatan atau instrumen Alat ukur yang dapat dikunakan dalam pengamatan unsur cuaca dan iklim Dengan Tujuan yang berbeda-beda Dan memiliki kehasiannya masing-masing Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Kualifikasi dari alat ukur cuaca dan iklim Yang pertama Berdasarkan daya tahan Ataupun kekuatan Alat ukur cuaca dan iklim harus kuat dan tahan lama Karena Diletakkan di area terbuka Dengan jangka waktu yang lama Dan yang kedua Berdasarkan ketelitian Alat ukur cuaca dan iklim Harus memiliki ketelitian tinggi Kepekaan tinggi Dengan setanar koreksi yang telah ditetapkan Dan yang terakhir Ada berdasarkan pengoperasiannya Alat ukur cuaca dan iklim yang manual Harus sederhana Cara pengoperasiannya Perawatannya Dan juga perbaikannya Akurasi dari alat ukur cuaca dan iklim Bergantung pada jenis peralatan yang digunakan Dan juga Bagaimana kita Cara mengoperasikannya Dari ketiga kualifikasi tadi Yang saya jelaskan Akurasi dari alat ukur cuaca dan iklim Bergantung pada peralatan yang digunakan Dan juga cara pemakaian peralatan itu sendiri Yang dimana Alat ukur cuaca dan iklim itu Memang bersifat otomatis Dan juga akan menghasilkan data yang lebih akurat Dibandingkan dengan manual Namun Alat yang manual itu Lebih murah ditangani Jika terjadi kerusakan Memang Alat yang Lebih canggih itu Lebih praktis Ketimbang daripada yang manual Namun Jika terjadi kerusakan Akan sangat sulit lagi Untuk mengubah Dan memperbaikinya Setelah tadi saya memeparakan secara umum Mengenai unsur-unsur cuaca Sekarang saya akan menjelaskan Salah satu unsur cuaca Yaitu penguapan Dan juga tutorial penggunaan alat-alat Pengukurnya Dimulai dari pengertian Penguapan ataupun Evaporasi Merupakan proses dari terjadinya Perubahan bentuk es Atau air Menjadi gas-gas Atau disebut uap-uap air Yang disebabkan Karena air mengalami pemanasan Sehingga berubah wujud Dan juga Proses terbesar Biasanya terjadi di permukaan laut Dibanding dengan daratan Seperti yang disinggung sebelumnya Penguapan itu merupakan Mekanisme masuknya uap air ke atmosfer Sebagai bagian dari Siklus hidrologi Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi Laju penguapan Antara lain Suhu udara Kecepatan angin Dan juga sinar matahari Selanjutnya Untuk alat ukur dalam penguapan Terbagi menjadi dua Yaitu yang pertama Panci penguapan terbuka Atau open pan Dan juga Pitch epaporimeter Di sini Saya akan lebih memperinci Penjelasan mengenai Epaporimeter panci terbuka Yang dimana Merupakan sebuah alat Konvensional Yang dirancang sedemikian rupa Untuk dapat Mencatat jumlah penguapan yang terjadi Selama 24 jam Yang harus dibaca Pada asa tertentu Untuk memperoleh data Dimana alat ini Tidak dapat mencatat sendiri Karena Merekam penguapan yang terjadi Dengan cara membaca angka Sesuai ketinggian permukaan Air panci Yang menunjukkan angka Satuan alat ini adalah Millimeter Ada pun bagian-bagian alat Terbagi menjadi lima Yang pertama Hook gauge Yang kedua Steelwell Yang ketiga Cup counter anemometer Yang keempat Plotting thermometer Dan yang kelima adalah alas Bagian yang pertama Yaitu Hook gauge Merupakan suatu alat Untuk mengukur Perubahan tinggi permukaan air Di dalam panci Yang terdiri dari Sebuah batang yang berskala Dan juga sebuah skrup Yang berada pada batang tersebut Yang digunakan Sebagai pengatur Letak ujung alat Berupa pancing Sampai tepat Menyentuh pada Permukaan air panci Besarnya Perubahan polumen air Dapat dihitung Dengan membaca Skala milimeter Pada batang mikrometer Dan skala 1 per 100 milimeter Dibaca dari imbur Yang mengelilingi Batang mikrometer Itu sendiri Ada pun rumus Dalam cara menghitungnya Sebagai berikut Dan yang kedua Adalah steelwell Yang merupakan Benjana yang terbuat Dari logam kuningan Berbentuk silinder Dan mempunyai Tiga buah kaki Dimana Tiap kaki Terdapat sebuah skrup Untuk menyetel Atau mengatur Kedudukan benjana Agar letaknya horizontal Pada dasarnya Benjana terdapat Sebuah lubang Sehingga Permukaan air Dalam benjana Sama tinggi Dengan permukaan air Dalam panci Benjana ini Digunakan Selain untuk Tempat meletakkan Huk gaug Juga membuat Air dalam benjana Menjadi tenang Dibandingkan Dengan air pada panci Sehingga Penyetelan Ujung pancing Dapat lebih mudah Dilakukan Thermometer air Raksa yang dipasang Tegak lurus Dengan menggunakan Klem Terletak Di bawah permukaan Air Sehingga Suhu air Dapat dibaca Pada saat Dilakukan pengamatan Selanjutnya Plotting Thermometer Maksimum Dan minimum Digunakan Untuk mencatat Suhu maksimum Dan minimum Air yang terjadi Selama 24 jam Yang pada umumnya Terdiri dari Sebuah pipa gelas Yang berbentuk U dengan Dua buah bola Pada ujungnya Dengan dipasang Oleh rangka Baja non-magnetis Thermometer ini Terapung sedikit Di bawah permukaan air Oleh pelampung Aluminium Ada pun Cup Counter Anemometer Berfungsi untuk Mengukur Kecepatan angin Selama periode Waktu tertentu Alat ini Dipasang Di sebelah selatan Dekat pusat Panci Dengan ketinggian 0,5 meter Dari permukaan tanah Dan yang terakhir Yaitu Alas Merupakan tempat Untuk meletakkan Panci yang terbuat Dari kayu Dan dicat Dengan warna putih Supaya Tirempung Ngeruhi Proses penguapan Yang terjadi Dan juga Mengurungi Epek Dari penyinaran Matahari Selanjutnya Ada penjelasan Mengenai Cara dan Prinsip kerja Untuk Prinsip kerja Kadar penguapan Tidak dapat Diukur secara langsung Oleh Karena itu Maka Prinsip kerja Evaporimeter Menggunakan Perubahan Tinggi air Dalam panci Dimana Analoginya Jika jumlah Penguapan Udara Yang terjadi Dalam area Itu adalah 1 meter Persegi Untuk Cara kerja Dengan Adanya Penguapan Permukaan Air pada Panci Akan Berkurang Pengukaran Ini Dilakukan Di dalam Steelwell Yang terdapat Lubang Pada Dasarnya Jumlah Uap Air Yang menguap Dalam jumlah Waktu Tertentu Dapat Diukur Menggunakan Hook Gaug Dengan Merubah Letak Ujung Jarum Sampai Menyentuh Permukaan Air Pengamatan Ini Dilakukan Dengan Mencatat Hasil Pengukuran Perubahan Tinggi Air Pada Panci Penguapan Pencatatan Kecepatan Angin Rata-Rata Dari Gap Counter Animometer Serta Pencatatan Jumlah Curah Hujan Dari Penakar OBS Yang Terpasang Gabungan Antara Hook Gaug Dan Dengan Mengangkat Hook Gaug Untuk Pembacanya Kemudian Dicatat Yang Ditunjukkan Oleh Mikrometer Ketinggian Permukaan Air Di Dalam Panci Diukur Pada Awal Periode Waktu Pengamatan Dan Akhir Periode Waktu Pengamatan Selisihnya Setelah Dikoreksi Dengan Banyaknya Curah Hujan Yang Jatuh Selama Periode Waktu Pengamatan Adalah Besarnya Penguapan Yang Dimana Keesokan Harinya Lakukan Kembali Pengamatan Seperti Di Atas Dan Keduanya Itu Dapat Penentukan Jumlah Penguapan Yang Terjadi Dalam 24 Jam Jika Air Dalam Panci Hampir Habis Maka Isi Kembali Hingga Air Mencapai Tanda Atau Skala Yang Telah Ditentukan Begitupun Sebaliknya Dengan Mengeras Jika Air Meluap Hasil Pengamatan Akan Dicatat Di Buku Observasi Lalu Disalin Di Backup Sign up Dan Dilaporkan Dalam AMG AIB Dan Laporan Atau Pengumapan Ada pun Tetap Cara Dalam Menginstalasi Dan Mengkalibrasi Alat Ukur Dalam Instalasi Letakkan Alat Di Tempat Yang Datar Dan Bebas Dari Halangan Seperti Pohonan Ataupun Bangunan Yang Tinggi Atur Jarak Dengan Cermat Agar Tidak Terkena Bayangan Baik Benda Ataupun Yang Lainnya Lalu Letakkan Panci Di Atas Ponasi Atau Alas Yang Sudah Disiapkan Steel Well Diletakkan Sekitar 30 cm Di Tenggara Pusat Panci Sorong Atas Bejana Diatur Horizontal Kemudian Isi Panci Perlahan Lahan Dengan Air Bersih Yang Tidak Tercampur Oleh Garam Minyak Dan Yang Lainnya Hingga Mencapai Garis Atau Tanda Pada Panci Sekitar 5 cm Di Atas Selanjutnya Proses Kalibrasi Dalam Proses Kalibrasi Hal yang utama Harus Diperhatikan Ialah Pembacaan Skala Oleh Huk Gauk Untuk Pengukuran Harian Reng Adapun Dalam Proses Kalibrasi Sebenarnya Tidak Ada Alat Khusus Yang Digunakan Untuk Mengkalibrasi Epo Porimeter Panci Terbuka Namun Hal Yang Paling Harus Diperhatikan Dalam Pembacaan Skala Yang Ditunjukkan Oleh Huk Harian Dengan Reng Ukur Antara 0 Sampai 100 Millimeter Nilai Ketidak Pastian Atau Kesalahan Pembacaan Yang Dapat Diterilir Adalah 95% Tidak Boleh Kurang Dari 0,1 Millimeter Dan Untuk Jumlah Pengukuran Kurang Dari 5 Millimeter Dan 2% Untuk Pengukuran Lebih Dari 5 Millimeter Dan Yang Terakhir Adalah Perawatan Alat Ukur Yang Pertama Dan Yang Paling Utama Adalah Panci Itu Harus Sering Dibersihkan 2x Dalam Sebulan Ataupun Setelah Pengamatan Terus Selalu Diperiksa Secara Berkala 2x Dalam Sebulan Steel Wel Dibersihkan Dari Semua Endapan Huk Gauk Dibersihkan Dengan Cross Tercerol Murni Skru Pun Harus Selalu Dirumuri Minyak Karena Untuk Mencegah Perkaratan Pemberian Bahan Kimia Untuk Melindungi Panci Dari Gangguan Hewan Seperti Burung Diperuntukkan Untuk Daerah Yang Bermusim Seperti Tropis Dan Juga Untuk Melindungi Jumlah Air Akibat Angin Kencang Diberikan Dinding Kawat Yang Berbentuk Jala Tercerol Sekian Pemaparan Materi Dari Saya Untuk Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Wrahmatollahi Wabarakatuh Pemaparan